Halo sahabat tehnek, jumpa lagi dengan saya Mpeg di channel Mpeg Tech senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini semoga kita dalam keadaan sehat dan diberikan resmi, amin oke dan di kesempatan kali ini saya mau share ke teman-teman alat apometer yang harganya sangat kurang sekali seperti ini dan ukurannya kecil praktis untuk di bawah kemana-mana bisa disimpan di saku dan kita akan sama-sama cek bagaimana kualitas dari apometer ini jadi dia tipenya apometer gigitan dan harganya itu kisaran antara 40 sampai ada yang di bawah 30 ya bergantung di lokasi kalian jadi untuk harganya variasi dari 27.000 sampai dengan ada yang 45.000 oke kita akan sama-sama tes bagaimana kualitas dari alat ini oke sahabat tehnek kita akan sama-sama unboxing dulu ya terlebih dahulu nah disini untuk multimeter atau apometernya jenisnya digital ya dan modelnya itu DT830B jadi perlu teman-teman ketahui jika model yang 830B ini fitur untuk buzzernya tidak ada ya kalau yang 830D itu baru ada ya jadi ini made in China ini spek dari apometernya saya langsung buka nah disini kita dapat buku manualnya kurang lebih seperti ini nah disini sudah tertera untuk spek voltase DC AC maupun ohmnya ya oke disini bagian-bagiannya kita abaikan dulu yang tidak kalah penting kita harus dapat kabelnya ya kabel untuk pengukurannya disini kita sudah dapat dan kemudian unit dari aponya ya oke kita akan coba buka mohon maaf teman-teman ada suara motor dan di sebelah ada orang kerja lagi ketok-ketok lalu nah disini oke jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya sahabat teknik untuk fiturnya sendiri ini sudah standar bisa dibilang ini sudah lengkap ya ada fitur untuk pengukuran tegangan AC kemudian tegangan DC dan ada untuk pengukuran ohm nah disini dioda kemudian untuk ampere DC nya ya disini juga ada pengukuran untuk transistor oke mungkin nanti saya akan tes yang standar aja ya untuk tegangan AC maupun DC ya karena ini yang sangat penting menurut saya ya dalam perbaikan alat nah disini untuk yang warna hitam seperti biasa di kom kemudian jika kita mengukur DC 10 ampere DC nah baru kita akan menggunakan yang ini ya tapi yang menggunakan fitur seperti AC tegangan AC dan tegangan DC jadi kita akan colokan disini ya untuk ohm juga sama ya nah untuk baterai nya sendiri sahabat teknik sudah ada di dalam apometernya ya kita akan coba hidupkan nah ini sudah hidup kita coba tes dari kualitasnya nah disini saya mau coba ukur tegangan DC dulu ya ini sudah saya siapkan baterai baterai A3 jadi kita menggunakan skala yang DC volt dengan 20 ya saya coba ukur ini kita tahu tegangannya 1,5 volt ya 1,5 volt nah disini jika teman-teman lihat 1,5 volt oke saya akan coba ukur apakah akurat hasil pengukurannya ini baterai baru ya baru saya pakai 1 minggu oke teman-teman disini tegangannya terbaca 1,5 volt ya jadi saya rasa ini akurat sekali ya untuk tegangan DC nya coba yang satuan sama oke jadi untuk pengukuran tegangan DC apometer ini bisa diandalkan sekarang saya coba untuk pengukuran tegangan AC oke teman-teman disini sudah saya siapkan untuk colokan AC ya jangan lupa jika mengukur tegangan AC dipastikan dipastikan selektor suite nya ada di skala AC ya disini saya menggunakan skala 750 kita coba ukur selesai ya dan ini agak nah ini tegangan terbaca 226 ya karena seperti yang kita tahu tegangan PLN itu normalnya 220 ya kisaran 220 jadi saya rasa apometer ini sudah sangat akurat ya untuk hasil pengukurannya nah untuk pengukuran ometer ini saya belum coba ya tapi kalau dari segi pengukuran tegangan DC dan AC ini sangat akurat sekali ya untuk hasil pengukurannya oke sahabat teknik jadi hasil review kita dari tadi ini saya rasa apometernya harganya harganya sangat murah sekali tapi kualitasnya oke lah ya standar bisa diandalkan nah hanya disini saya agak kurang ini ya agak kurang sedikit lah untuk selektornya tapi kalau untuk fungsinya secara keseluruhan ini sangat oke dan dari segi modelnya saya rasa ini sangat bagus sekali minimalis dan warnanya keren saya suka sekali warna hitam tapi tidak tahu teman-teman ya jadi digantung dari selera masing-masing oke dan untuk fitur-fiturnya sudah sangat lengkap hanya saja kurangnya di buzzer kemudian dari segi layarnya tadi ya nah disini agak kurang sedikit untuk lampu LCD-nya mungkin kalau kita gunakan di posisi yang gelap agak susah terlihat ya jadi kekurangannya disitu di lampu LCD-nya tapi masih oke lah ya masih bisa digunakan oke sahabat teknik itu dia yang bisa saya share di video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian semoga dari hasil review ini bisa memberikan pertimbangan ya jenis apometer apa yang ingin kalian beli oke sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati